Oke selamat malam, balik lagi di MRMOTOSHOP58 Malam ini ada CBR150 tanpa 5R, punyanya Cing Yandy Yang saya tahu, kemarin sudah sempat saya review ya pemasangan R9GP full system Terus malam ini lanjut lagi nih Cing Kali ini yang bakal kita pasang itu frame slider Nih, karena ini belum ada, makanya ini mau dipasangnya frame slider Kebetulan kita punya frame slider yang gak jauh bedalah posisi tempatnya nih Sama punya R15 V3, makanya kita coba bikin atau kita custom sedikit Kali ini sedikit, frame slider nya R15 V3 Ini dia di bawah gue nih, ini part nya, frame slider nya Ini harganya Rp 180.000, sama kayak GSX, CBR150, sama R15 juga Karena fairing nya berbeda sama yang K45G ataupun K45N, akhirnya ketemulah punyanya R15 Perbedaannya mungkin di kedudukan bracket nya beda Ini sebetulnya tadi udah kita potong Berhubung kayaknya ini perlu juga sih informasi Buat temen-temen yang punya motor ini Ini dia, ini bracket nya kayak gini Kalau dia R15 Kalau dia R15 Ini mungkin kepake Kau tau gak? Ada besi disini Ini digerinda, dipotong sedikit Dua-duanya Tuh Nanti dia bakal kita pasang di kedudukan yang ini Disini ada baut, satu Tapi sebelum dipasang Make sure temen-temen dibuka dulu fairing nya Satu Sama disitu ada clip-an Dua Sama ini Nanti dibuka bautnya Kita kalau udah jadi Pemasangannya kayak gini kurang lebih nih Tuh Yuk Kita simak aja Sama Bro Jame Limpah Nah Kayak gini Cing Kalau udah dimukai bautnya sebelah sini Nanti tinggal Pasang aja Si Bracket nya Kayak gitu Jangan Planeta Tos Hidwalk Nih gua tenaga Kawan Op Kayak Kira CBR150 yang kabat 5 Atau yang lokal juga sama Dia pakenya punya R15 V3 Jadi enak nih Sekarang teman-teman yang udah punya motor ini Bingung nih Masih cara-cari frame slider Kita udah ready ya Terima kasih telah menonton! Terus kalau semuanya udah kepasang Dari bracket sampai bodi Baut-bautnya dibautin Tinggal slidernya Atau jalur slidernya Ini yang bahannya karet Nanti tinggal dibaut aja kesini Kayak gini Nice Ini yang udah terpasang Udah kenceng Tinggal yang sebelah sana Sebelah sana juga sama Kayak yang kanan Terus gak cuman frame slider Ini nanti bakal diganti juga Master remnya Di upgrade Karena sebelumnya dia crash Crash mas Masnya crash Karena dia crash Jadi handle-nya ini Agak bengkok ke bawah Makanya sekali mau diganti Ke RCP S1 Radial Kalau koplingnya sih udah terpasang Ini Enakan tuh bunyinya empuk banget Sambil tunggu pemasangan Master rem RCP S1 Ini lanjut nih Ke frame slider yang sebelah kiri Gak jauh beda sih sama kanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Endingnya kayak gini Setelah tadi Kita kasih tau Cara pemasangan frame slider Di CBR150 kapal timang air Kurang lebih seperti itu Ini hasilnya kayak gini Lumayan ya Ini kita custom tadi Pake punya R15 V3 Tuh kayak gitu Ini gue zoom Coba Tuh kayak gitu Karena kita tau kan Harga body fairing CBR150 ini Ini lumayan Kalau menurut gue sih Lumayan mahal ya Gak susah Terus Master rem Master remnya juga di upgrade Pake CBS One Radial CBR150 ini pun mungkin mau nyobain Pengreman radial tuh kayak gimana Ya pasti ini soft banget Empuk Tuh Satu set Sama koplingnya Ini kopling tuh Bisa kedengar sendiri Enak banget Ini empuk banget Pever gold carbon juga terpasang Ini produknya MF carbon Terus Winglet Wingletnya juga Ini wingletnya Produknya MF carbon juga Kebetulan kita lagi kosong Untuk CBR250 Biasanya sih kita offering Punya CBR250 Berhubung lagi kosong Jadi kita coba tawarin lagi Yang lainnya Ini punya New Ninja 250 Lumayan sih Masih masuk Tuh Cakep Terus gak cuman winglet Misalnya Mau cari part carbon lainnya Bisa pake sparkboard Sparkboard punya CBR250 RR Juga bisa dipasang disitu Termasuk sama Hager Armnya Ini juga bisa gak Kita pasang disini Hager Armnya CBR250 yang karbon Terus Untuk yang nanya-nanya Soal wind seal Kita belum ada ya Soalnya kita belum ada Untuk wind sealnya CBR150 yang terbaru ini Lagi pembuatan lah Jadi ditunggu aja Lanjut sama stop lane train 1 Ini dia nih Kita ke belakang sedikit Ini stop lane train 1nya Ini juga Ini punya CBR250 RR Cuman bisa dipasang ke CBR150 Gak ada ubahan Tinggal pasang aja Desainnya kayak gini Desain kirinya Jadi lebih simple Pampilan belakangnya Tanpa sen yang Malang-malang kayak gini Terus kalau untuk nalpot Kemarin udah sempet kita review Ini pakai R9 GP Untuk harga Gue mention harganya disini Pertama stop lane Harganya Rp 420.000 Nalpot Ini R9 GP Ini Rp 1.650.000 Ramp shader masih terjangkau Harganya Rp 180.000an Untuk master MRCB Satu set kanan kiri Ini harganya Rp 1.450.000 Terus pro guard nya Rp 220.000an Untuk winglet sama Bawa R15 V3 Ninja 250 CBR250 R25 Atau motor lainnya Harga sama Rp 180.000an Terus yang cari referensi Untuk part lainnya Kita bisa tawarin Mungkin bisa Pelk Ini secara bodinya CBR150 yang terbaru ini Yang tambah 5R Kalau buat gue sih Dimensinya agak besar Agak besar sedikit Dari yang sebelumnya Tinggal mainin kaki-kaki Kayak Pelk Ini kan pelk standarnya Ukuran depannya Kalau gak salah 2,5 inch Belakang Belakang 3,5 ya 3,5 inch Bisa di upgrade Ke size 4,5 Menurut gue sih 4,5 itu Udah maksimal Sama banget Untuk arm standarnya Jadi bisa pake Pelk Ukuran 4,5 inch Bannya Bisa pake 150 per 60 Itu diliatnya Udah ideal banget lah Depannya Nanti Bisa diganti juga Ke Ukuran size Yang lebih Lebih gede Mungkin bisa Ke 3 inch Terus ukuran bannya Bisa pake 110 per 70 Itu aja sih Infonya Terus untuk underbone Underbone Oh ya gak lupa Underbone Kalau underbone Ini masih sama Masih bisa Pake punya K85G K85N Atau CBR yang lainnya Pasti bisa Kita ready Merek Nui Bepro Sama WR3 Makasih Buat yang udah nonton Semoga info-info nya Bermanfaat Nanti kita review lagi Di motor lainnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax